Intro Selain berbuka bersama, acara tersebut juga diisi dengan menyantuni anak yatim dari Pantai Asuhan dan masyarakat yang berada di sekitar kader partai Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPI Partai Perindo Sumbar M. Tauhid memberikan apresiasi sangat besar karena acara itu bukan hanya sekedar selaturahmi biasa tetapi yang lebih penting adanya kebukaan terhadap bersama Ketua DPI Partai Perindo Kota Padang, I.I. Apriyatna sebagai pelaksana dari acara tersebut juga sangat mengapresiasi pengurus DPI dan caleg Kota Padang yang begitu semangat untuk menyelenggarakan acara tersebut Ketua DPI Atna mengundang bacaleg Padang, Provinsi, dan DPR RI agar bisa saling berkomunikasi dengan ketama bacaleg dan kader partai Sementara itu Zetra, pengurus DPI Partai Perindo yang juga bacaleg DPR RI Partai Perindo dari DAPIL Sumbar 1 mengaku senang adanya buka bersama pengurus dan bacaleg Partai Perindo dengan anak yatim Perindo mesejahterakan masyarakat Sumatera Barat Saya senang sekali ya diundang dan ikut berpartisipasi untuk anak yatim sendiri di Kota Padang karena memang saya berasal dari Kota Padang jadi saya merasa bangkit untuk peduli sama anak yatim Saya tuh sangat tertarik ya dengan sosok seorang ketua umum Perindo Bapak Hari Tanu Sudibyo karena beliau itu sangat peduli sama masyarakat beliau itu punya rasa sosial yang sangat tinggi beliau itu banyak banget mengasih santunan kepada masyarakat di seluruh Indonesia Alhamdulillah pada hari ini memang kita sengaja gagas acara buka bersama terutama dengan seluruh pengurus DPD, DPC, Sekota Padang dan yang lebih istimewa lagi seluruh bacaleg dari Kota Padang juga ikut berpartisipasi di situ ini menandakan bahwa kita di Perindo betul-betul sangat peduli dengan mereka-mereka yang di yatim piatu di Pantiasuhan karena harapannya kita bawa bacaleg itu setidaknya mereka nantinya juga mempunyai jiwa sosialnya yang lebih tinggi saat duduk di legislatif nanti mereka bisa lebih mempedulikan kehidupan masyarakat-masyarakat kecil tentunya Dari Padang, dari Canara, ini melaporkan selamat menikmati